Intro Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dari proses alih teknologi. Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Secara normatif, alih teknologi dilaksanakan melalui empat mekanisme, yaitu lisensi, kerjasama, pelayanan jasa ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pemberian lisensi dapat dilakukan dengan pemberian asistensi teknis, pendidikan, dan pelatihan, serta pelayanan jasa IPTEC yang diperlukan penerima lisensi sesuai dengan kesepakatan antara pemberi dan penerima lisensi tersebut. Jadi secara umum, pengaturan alih teknologi di Indonesia masih tersebar dalam peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang patent dengan paket undang-undang bidang HKI. Itu juga dengan undang-undang perindustrian dengan undang-undang 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEC. Nah, beberapa peraturan perundangan tersebut mengamanahkan pembentukan PP yang sampai saat ini, PP sebuah berhasil disebutkan. Misalnya seperti PP lisensi dan lisensi wajib sebagai turunan dari undang-undang patent. Demikian halnya dengan PP alih teknologi sebagai turunan dari undang-undang perindustrian. Sampai saat ini hanya PP DULT nomor 20 tahun 2005 saja tentang alih teknologi dan kekaitan intelektual setelah hasil litbang oleh PT dan pelambaga litbang yang sudah ada, tetapi tidak berlangsung secara efektif. Pelaksanaan alih teknologi masih mengalami berbagai permasalahan, karena klausul peraturan perundang-undangan ternyata belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam kenyataannya. Penerimaan pendapatan yang diperoleh lembaga hasil komersialisasi penelitian dan pengembangan litbang belum bisa langsung dimanfaatkan oleh lembaga bersangkutan. Di Institut Pertanian Bogor misalnya, dari 139 patent yang telah didaftarkan, ada 4 patent yang berpeluang besar untuk dikomersialisasikan, namun karena regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung, maka pelaksanaan komersialisasi patent tersebut menjadi terhambat. Belum jelasnya peraturan sistem royalti yang dapat memacu lembaga litbang dan perguruan tinggi untuk mengkomersialisasikan hasil litbangnya, Dalam kenyataannya, alih teknologi lebih efektif dilakukan oleh industri yang memiliki lembaga litbang. Tetapi di Indonesia, industri yang demikian masih terbatas, sehingga secara umum alih teknologi belum berlangsung sebagaimana diharapkan. Selama ini tantangan yang terbesar adalah kurangnya perencanaan jangka panjang yang dimiliki oleh program-program secara nasional, sehingga untuk proses negosiasi dengan pemilik teknologi menjadi alot karena kita tidak bisa menjanjikan suatu program yang cukup menarik bagi mereka. Dan ini juga meninggalkan risiko pada pihak nasional dalam mengadakan alih teknologi tersebut karena perlu mengembar janji ataupun masa depan terhadap kelangsungan program ini. Kalau ini perencanaan baik untuk jangka panjang dan adanya standarisasi, sehingga meningkatkan jumlah yang akan diproduksi kelak di kebutuhan tanah air, ini akan memudahkan dalam memperoleh teknologi yang akan diperlukan oleh bangsa ini. Untuk jangka pendek, pendirian BLU dianggap sebagai solusi sementara. Karena dengan konsep ini, penentuan tarif royalti yang dilakukan oleh masing-masing lembaga dan PT dapat diakomodir dan dilaksanakan. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, banyak para peneliti yang masih memilih jurnal penelitian daripada mematenkan hasil penelitiannya. Ayo kita dukung teknologi Indonesia.